Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan berikan informasi tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah maintenance nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa pada hari ini Dimulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Ataupun jam 10 waktu Malaysia teman-teman semua sampai jam 4 petang waktu Malaysia E-footballnya itu gak akan bisa kamu buka Tetapi bagi kamu yang udah gak sabar untuk mainan e-footballnya Kamu silahkan untuk langsung aja buka jam 14 waktu Indonesia Barat Karena biasanya jam 14 waktu Indonesia Barat pun udah bisa dibuka Kemudian teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis ini Teman-teman semua di tanggal 9 Maret sampai tanggal 16 Maret nanti Teman-teman semua itu akan ada pemain Showtime versi Fortress termantul-mantul Dan versi Fortress ini teman-teman semua itu adalah pemain Showtime tak ke-time ke-time Yang versi CB atau yang versi back tak ke-back ke-back Dan juga tentunya teman-teman semua pertanyaannya kira-kira siapa aja sih yang ada dalam paketan ini Yang pertama teman-teman semua kalau kamu lihat di siluetnya ini Teman-teman semua ini mirip banget sama Tiago Silva Jadi menurut gue teman-teman semua untuk siluet yang pertama ini itu isinya itu akan ada Tiago Silva Yang udah dinaikan teman-teman semua karena seperti yang kita koteh bersama rating maksimal dari si Tiago Silva Yang versi standar player ya teman-teman semua itu cuma 92 aja Tetapi teman-teman semua yang versi Showtime tak ke-time ke-time ini Menurut gue dia akan dinaikan bisa nyampe ke 96 Dengan boostingannya bisa nyampe 99 atau 98 Termantul-mantul dengan gaya permainannya adalah perusak Kemudian kita masuk ke siluet yang kedua teman-teman semua disini Kalau kamu lihat ini mirip banget sama si Adar Militao teman-teman semua Nah si Adar Militao ini kalau di versi standar playernya rating maksimalnya itu cuma 93 Dan menurut gue teman-teman semua yang versi Showtime ini itu rating maksimalnya paling cuma bisa nyampe ke 92 Tetapi teman-teman semua boostingannya kurang lebih bisa nyampe ke 98 tak keban-keban Dengan gaya permainannya adalah pembangun serangan Dan yang hebatnya dari si Adar Militao ini Dia itu bagus kamu jadikan CB dan juga tentunya bagus kamu jadikan RB termantul-mantul Selanjutnya teman-teman semua untuk siluet yang ketiga Teman-teman semua menurut gue disini itu akan ada Virgil van Dijk Karena bisa kamu lihat teman-teman semua ini bentuk kepalanya hampir mirip Teman-teman semua rambutnya dikucir tekecir-kecir sehingga kepalanya itu rapat banget Teman-teman semua kalaupun bukan Virgil van Dijk menurut gue ini bisa jadi Rudiger Tetapi balik lagi udah ada Adar Militao dari Real Madrid Teman-teman semua jadi kemungkinan besar menurut gue ini adalah Virgil van Dijk Dengan gaya permainannya adalah pembangun serangan rating maksimalnya bisa nyampe ke 97 tak kejuh-kejuh Dan untuk boostingannya teman-teman semua menurut gue sih Virgil van Dijk paling cuma bisa nyampe ke 99 Karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua CB-CB yang bisa nyampe 100 tak kejuh-kejuh itu kan Beckenbauer sama Mateus Nah mereka itu teman-teman semua posisioningnya bisa jadi CB dan juga tentunya DMF Makanya mereka bisa nyampe 100 tak kejuh-kejuh Sementara kalau CB murni teman-teman semua yang paling bagus itu ya cuma Nesta tak kejuh-kejuh Dan dia bisa nyampe ke 99 Jadi realistisnya paling Virgil van Dijk ini cuma 99 Tetapi mudah-mudahan dia bisa nyampe ke 100 tak ketus-ketus Supaya menjadi back paling kokoh di eFootball 2023 Mobile Ngeri 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 Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan ada periode kedua dari bonus login spesial Teman-teman semua disini kamu akan mendapatkan 10 koin ning takuning kuning setiap hari selama periode kedua ini Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan ada bonus login reguler Dimana teman-teman semua dengan 7 hari login berturut-turut Di hari kelimanya kamu akan mendapatkan 50 koin ning takuning kuning dari Konami Selanjutnya teman-teman semua disini kamu nanya bertanya-tanya tentang POTW dari UCL TKLKL Teman-teman semua karena seperti yang kita keteh bersama Kemarin Chelsea sudah menang 2-0 dari Dortmund Benfica 5-1 dari Klub Bruje Dan juga tentunya Bayer Munchen menang 2-0 atas PSG tekeji-keji Tetapi sayangnya teman-teman semua pertandingan ini itu baru beres tadi malam Sehingga teman-teman semua Konami itu belum ada waktu untuk bikin paketan data pack dari POTW UCL termantul-mantul Sehingga menurut gue teman-teman semua minggu ini belum akan ada POTW UCL termantul-mantul Kemudian kamu nanya bertanya-tanya tentang informasi gratis pemain showtime tak ke-time ke-time selama 4 minggu berturut-turut Sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami itu belum mengkonfirmasi apakah pemain showtime ini akan dikeluarkan untuk versi global tak kebal-kebal Karena seperti yang kamu lihat disini untuk hurufnya itu adalah huruf-huruf Jepang teman-teman semua bisa jadi Emang paketan ini hanya dikeluarkan untuk pemain Jepang tak ke-pang-kepang Dan gue juga mendapatkan informasi ini dari website Konami Jepang bukan dari Konami Global teman-teman semua Jadi kemungkinan besar pemain-pemain ini hanya akan dimunculkan untuk pemain-pemain yang memiliki region Jepang tak ke-pang-kepang Dan mudah-mudahan teman-teman semua Konami berbaik hati untuk memberikan pemain ini untuk user-user global juga Amin ya robbal alamin Konami, 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 kami juga butuh gratisan pemain showtime tak ke-time ke-time Ampun, 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 ampun Kemudian pertanyaannya bagaimanakah dengan pocoran epic tak ke-pik-kepik dan juga tentunya POTW termantul-mantul Untuk epic tak ke-pik-kepik tambah-temah semua menurut gue belum akan dikeluarkan lagi sama Konami Karena seperti yang kita keteh bersama disini Konami udah mengkonfirmasi akan mengeluarkan showtime dari Fortress teman-teman semua di tanggal 9 ini Sehingga teman-teman semua untuk paketan epic tak ke-pik-kepik bisa jadi nggak dikeluarkan sama Konami Kemudian teman-teman semua bagaimanakah dengan bocoran POTWnya Sampai sekarang teman-teman semua datanya masih dikunci sama Konami Jadi gue hanya bisa memberikan informasi seputar bocoran sesuai dengan video pembaruan kamis terbaru kemarin Nah disini yang pertama teman-teman semua menurut gue itu akan ada moh salah teman-teman semua dengan gaya permainannya saya penjelajah Rating boostingnya bisa nyampe 100 taketus-ketus Kemudian ada juga si D-Pay teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah di playing forward Dengan rating boostingnya bisa nyampe ke 96 termantul-mantul Kemudian ada si McAllister teman-teman semua dengan gaya permainannya playmaker kreatif Boostingannya bisa nyampe ke 95 tekema-kema Kemudian ada juga si Rapinya teman-teman semua dengan gaya permainannya saya produktif Boostingannya paling bisa nyampe 97 Kemudian disini juga ada si Davies teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah backside menyerang Boostingannya bisa nyampe ke 97 Kemudian ada si Jose Saha keeper defensive dengan boostingannya bisa nyampe ke 95 Kemudian disini ada Otavio dengan gaya permainannya pemburu celah Boostingannya paling bisa nyampe 95 Kemudian ada si Race Nelson teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah saya produktif Boostingannya paling bisa nyampe ke 94 Kemudian ada juga si Fofana dengan gaya permainannya adalah pembangun serangannya Boostingannya paling bisa nyampe 94 Kemudian Alex Grimaldo LB dengan gaya permainannya adalah backside menyerang Boostingannya paling bisa nyampe 95 Kemudian yang terakhir ada si Vecino dengan gaya permainannya adalah orkestrator Boostingannya paling bisa nyampe 93 aja Dan gue ingatkan kembali sampai sekarang data pack POTWnya itu masih dikunci sama Konami Dan ini adalah berdasarkan bocoran POTW yang gue share di video pembaruan kami sekemarin Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh